Diapamirsa kegiatan sosial di bulan Ramadan biasanya sering dilakukan dengan memberikan santunan atau melaksanakan buka puasa bersama. Namun hal berbeda dilakukan oleh komunitas ngasal atau ngaji salon. Mereka melakukan misi sosial dengan mencukur rambut dari ratusan kaum duafa dan anak yatim secara gratis. Berikut liputannya. Sebanyak ratusan kaum duafa dan anak yatim dari berbagai wilayah di Surabaya mengikuti kegiatan cukur rambut berjamaah secara gratis di salah satu masjid di Surabaya. Kegiatan yang digagas oleh komunitas ngasal atau ngaji salon merupakan salah satu misi sosial dari komunitas yang anggotanya. Seluruh pekerja dan owner salon dalam mengisi waktu positif dan saling berbagi kepada masyarakat yang kurang beruntung. Hendi Prayetno, ketua komunitas ngaji salon mengatakan jika dalam kegiatan ini sengaja diadakan sebagai rasa empati kepada sesama. Khususnya bagi kaum duafa dan anak yatim dengan memberikan potong rambut secara gratis. Potong rambut masal dengan tujuan agar mereka kaum duafa yatim piatu ini nanti lebaran tampil rapi dengan rambut baru. Sementara itu Sandi, salah satu peserta dalam kegiatan potong rambut gadis ini menyatakan, sangat senang dapat mengikutinya. Selain rambutnya jadi rapi, dirinya juga mendapatkan bingkisan keperluan sekolah dari Panitia. Bakti sosial berupa potong rambut gratis ini adalah untuk membagikan sedikit kebahagiaan supaya para kaum duafa dan anak yatim dapat tampil rapi, menarik, dan bersih saat di hari raya idul fitri nanti.